Sebuah soal yang menanyakan Yang bunyi soalnya Seorang nelayan bermasa 65 kg pergi mencari ikan Dengan perahu yang 1.5 volume perahunya berada dalam air laut Kemudian nelayan memasukkan ikan Hasil tanggapannya sebesar 5,5 kuintal Sehingga 3.4 volume perahu berada dalam air laut Jika masa jenis air laut 1.025 kg per meter kubik Masa perahu sebesar berapa? Soal itu pertama-tama pada saat awal Kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada perahu Yaitu adanya gaya berat dari orang Yang gaya berat adalah masa dikali gravitasi Kemudian gaya beratnya perahu Beratnya perahu adalah masa perahu kali gravitasi Dan karena ada bagian perahu yang tercelup ke dalam air laut Maka timbul gaya arsimedes Gaya tekan ke atas Gaya tekan ke atas Yang besarnya adalah roh air, roh air laut Dikali g, kali volume perahu yang tercelup masuk ke dalam air laut Karena perahu dalam kondisi diam, setimbang, tidak terdorong ke bawah dan juga terdorong ke atas Maka jumlah gaya vertikal sama dengan 0 Berarti FA sama dengan WU dan WP Karena itu kalau persamaan FA, WP, WU kita masukkan Maka bisa diperoleh sebuah persamaan yang di dalam setiap ruasnya ada G Maka G bisa dihilangkan Dan kalau kita masukkan data-datanya Maka akan diperoleh persamaan 1,025 x 5 volume perahu akan sama dengan 65 Masa orang tambah masa perahu Ini menjadi persamaan pertama Yaitu pada saat kondisi awal Kalau kemudian Selain orang ada ikan yang ditangkap Maka akan ada gerat ikan Yaitu masa ikan dikali gravitasi Yang mengakibatkan Karena berat di dalam perahunya bertambah Maka bagian perahu yang tercelup harus lebih besar Agar FA-nya juga besar Agar perahu tetap dalam keadaan setimbang, diam, tidak terdiam ke bawah Dan juga tidak muncul ke permukaan Oleh karena itu Sigma F sama dengan 0 Yang semulanya terdiri atas FA melawan WP dan WU Sekarang menjadi FA sama dengan WP, WU plus W ikan Beratnya ikan Maka dengan cara yang sama Kalau kita masukkan rumusnya Maka akan diperoleh persamaan kedua Yaitu 1,025 x 3 per 4 volume perahu Yaitu yang tercelup Yang tercelup sama dengan 65 Masa orang ditambah masa perahu yang ditanyakan Dan masa ikannya 5,5 kuintal sama dengan 5.500 kg Menjadi bersamaan 2 Bisa diubah Menjadi V perahu itu akan sama dengan 65% masa perahu Per 1,025 x 1,5 Sedangkan dari bersamaan 2 Dapat diubah bahwa V perahu adalah 65 Ditambah masa perahu, ditambah masa ikan Bagi 3 per 4 kali masa jenisnya air Karena itu kalau persamaan 1 disamakan Disubtitusikan ke persamaan 2 Maka akan dapat disisakan Variable yang tidak diketahui adalah masa perahu Sedangkan masa jenisnya air bisa kita hilangkan Yang pada akhirnya kalau kita kalikan secara distributif Kemudian kita pindahkan Kita kumpulkan masa perahu Akan diperoleh bahwa masa perahunya akan sebesar 135 kg Demikian salah satu contoh bagaimana aplikasi Persetimbangan di dalam fluida Terima kasih Moga bermanfaat Terima kasih